Rumah Tradisional Bapak Sarjono Rumah Tradisional Bapak Sarjono merupakan rumah tradisional bergaya mataram Islam kerakyatan yang masih asli dan sudah berusia kurang lebih 100 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menetapkan rumah ini sebagai bangunan cagar budaya peringkat kabupaten Terletak di Padukuhan Baroslor, Kalurahan Mongol, Kapanewon Saptosari bangunan dengan luas lahan 1150 meter persegi dan luas bangunan 600 meter persegi Rumah yang didirikan sekitar tahun 1900 ini memiliki nilai budaya sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan Rumah ini peninggalan daripada kakek saya Jadi kakek saya Pak Mangun Sentono ini kelahiran 1903 Sedangkan rumah ini bukan dibuat oleh kakek saya tetapi ini dibeli Kapan pembuatan rumah ini kami kurang mengetahui Pemilihan bentuk bangunan joglo ini menunjukkan masih kuatnya nilai filosofi Jawa yang dianut dan dipercaya oleh pemiliknya pada masa rumah ini dibangun Joglo mengacu pada bentuk atap yang mengambil filosofis bentuk sebuah gunung di mana masyarakat Jawa gunung sering dipakai sebagai bentuk yang dituangkan dalam berbagai simbol Hal ini karena adanya pengaruh kuat keyakinan bahwa gunung atau tempat yang tinggi dianggap tempat yang suci atau tempat tinggal para dewa Seperti pada unsur bangunan tradisional Jawa lainnya Rumah ini memiliki lima bagian yaitu gunjung, lintring, pendopo, peringitan, dan dalam ageng Gunjung ini fungsinya sebagai sentral masuk Jadi sentral masuk di dalam rumah itu melalui gunjung Lalu yang kedua itu lintring Lintring ini tempat untuk santai Bukan untuk menerima tamu Tetapi untuk santai Lintring ini tempat untuk menerima tamu Sedangkan peringitan ini sebagai ruang keluarga Dan yang paling belakang dalam ageng ini untuk tidur Sedangkan gandruk Pada waktu itu gandruk ini sebagai tempat untuk tidur anak laki-laki Tetapi sekarang sudah berubah fungsi Di dalam gandruk itu lalu kita buat untuk dapur Tempat untuk menyimpan kekayaan dari ladang Keistimewaan dari bangunan ini Ini tahan dengan gempa Sistem persenian antara Umpak dan Sakaguru Dapat berfungsi untuk mengurangi ketaran pada saat terjadi gempa Sakaguru itu yang empat itu sebagai tiang utama daripada Joglu Tiang utama daripada Joglu itu namanya Sakaguru Sakaguru sendiri merupakan simbol adanya kekuatan Yang berasal dari empat penjuru mata angin Atau biasa disebut pajupat Tempat yang dianggap mengandung ketaran magis yang amat tinggi Tempat ini kemudian disebut sebagai pancar atau manunggaling kebelian papan Konstruksi ini mencerminkan manusia Jawa Yang menempatkan kosmologi sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya Perjalanan sejarah rumah Bapak Sarjono ini Memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Yaitu sebagai tempat pengungsian di masa kolonial Hingga sekarang Bangunan rumah ini masih kokoh Dan terawat dengan baik Dan masih difungsikan oleh Bapak Sarjono Sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.